Intro Usaha rintisan karya anak bangsa Gojek menyandang gelar Dekakorn di Asia Tenggara sendiri. Gojek menjadi Dekakorn kedua setelah Grab Holdings. Dekakorn adalah julukan bagi startup yang memiliki valuasi di atas 10 miliar dolar Amerika atau setara 140 triliun rupiah. Berdasarkan laporan CB Insights terbaru yang dikutip CNBs Indonesia, Gojek memiliki valuasi 10 miliar dolar Amerika atau sudah berstatus Dekakorn. Melansir TechCrunch, sebelumnya pada awal Maret lalu, Gojek telah mengumumkan suntikan dana dari Google, JD.com, Tencent Holdings, Mitsubishi Corporation, hingga Provident Capital. Suntikan dana ini merupakan bagian dari pendanaan seri F putaran pertama dan dari putaran pendanaan ini, Gojek menargetkan bisa mengumpulkan dana sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga valuasi Gojek saat itu mencapai 9,5 miliar dolar Amerika.